Ya, saya ulang ya Peraturan Oke ya Jadi Mas, kalau yang sebelah kiri Berarti kalimat untuk positif Positif itu artinya Menyuruh Menyuruh, bukan melarang Jadi misalnya kalau peraturan Yang menyuruh Berarti misalnya gini Peraturan ya Bukan ser yang ngomong ya Tapi peraturan Peraturan yang ngomong gini Visitor must wash their hands Pengunjung Wajib mencuci tangan Ketika Ini ser ngomong ke diri ser sendiri Kita ngomong ke diri kita sendiri We have to wash our hands Oh ya, jadi nanti misalnya Contohnya ya Ketika kita mau tatap muka nanti Belajarnya udah mau tatap muka ini Peraturan sekolahnya apa? Students must wash their hands Siswa wajib mencuci tangan Jadi, kalian ngomong apa ke diri kalian We must Eh, sorry We have to wash Ini yang menyuruh Sekarang larangan Yang terlarang Terlarang misalnya You mustn't smoke in the building Ya Kita menunjuk orang Ke orang lain ya Menunjuk orang lain Ya Menunjuk orang lain Nah Kalau peraturan bagaimana? Nah Kalau peraturan berarti You-nya diganti dengan Misalnya Ini kan bangunan Kalau bangunan gedung ya Kalau gedung ya berarti Pengunjung kan Jadi Visitors Muzzin smoke in the building Ya Kalau di peraturan Misalnya kalau saya bilang sama Kalian You mustn't smoke Atau you You mustn't smoke In the building Ya Bentar Kalau Oke Jadi kalau untuk peraturan Peraturan ya Muzzin ini tidak boleh diganti Dengan have to Ya Kalau yang terlarang Muzzin ini tidak boleh diganti Dengan have to Ya Ganti dengan ini Ganti dengan ini Ganti dengan ini Ganti dengan ini Ya Wajib pakai Muzzin Ya Kalau peraturan itu Have to Atau Muzzin Muzzin Harus Muzzin Kenapa Kenapa Ya Coba perhatikan Kenapa Karena Kalau sudah pakai Don't have to Ya berarti Sudah tidak wajib lagi Helen Sifatnya sudah Tidak Terlarang lagi You don't have To wear Uniform Artinya apa Ketika kita menggunakan You don't have to wear uniform Artinya tidak wajib Perlu Kapan itu Ya Minggu Hari Sabtu Ya Harus Kalau mau ke sekolah Ya pakai Bebas Tapi kalau hari biasa Kalau hari sekolah Ya Muzzin Kamu Dilarang Terlarang Tidak pakai Baju Seragam Ya Muzzin Wear Ya Jadi kamu tidak boleh Tidak pakai baju Seragam Bahasa Inggrisnya Adalah You mustn't Wear Uniform Ya Baju yang bukan Seragam Seragam Kayak gini ya You mustn't Bawa HP to school Terus berarti Kalau you mustn Kalau you mustn Berarti Tira Ngomong ke Ngomongin peraturan Oh Sekolah Ya Atau ke teman Sekolah lain Oh berarti Kalau buat diri sendiri Atau mulai Itu gitu ya Ada siswa baru Pak mulai loh Bawa handphone Sekolah Ya Oh Kalau Yang bertujuan Buat mengingatkan Berarti kita pakai Yang Ken Kok beda ser Ken sama don't have Beda ya Sama Sama Itu kan Itu must Muzzin Ini can Do have to Ken itu gak boleh Gak bisa Jangan coba-coba Jadi tingkatannya gini Ken ini Dibawa sedikit Dari mazen Ya Jadi gak Terlarang-larang kali lah Tapi tetap ada hukumannya Ya Kamu boleh ngerokok Tapi jangan ketahuan Ya Kalau ketahuan Risiko tanggung Sendiri Ya Nah kalau you don't have to Berarti udah gak wajib ya Ya You don't have to wear uniform Kamu pakai pun juga Tak apa Boleh Ya Itu bedanya Mazen dengan don't have to Itu bedanya Ya Nah ini malah Kalau yang boleh diizinkan You can smoke outside Kamu boleh merokok di luar Ya Ada pertanyaan Ada pertanyaan Ada pertanyaan Menuliskan Menuliskan Penggunaan Don't have to Oh Ada disini ya Kalian Saya cek Belum bisa Kalau ada Oh ada disini Ya Ya Ada disini Coba Ini caranya Penulisannya Ya Penggunaannya We have to work hard Kita harus bekerja keras She has to live early everyday They don't have to play Kita tidak harus main He doesn't have to work Dia tidak harus Tidak harus ya Jadi He doesn't have to work disini Artinya bukan lagi kewajiban dia Ya Mengingatkan saja Ya Oke Sekarang kita akan kembali Sebelum kesini Kita ke pengertiannya dulu ya Pemahamannya Jadi tadi kita sudah sampai disini Nah sekarang Ini Pemahaman yang ini ya Must And have to Have very Similar Meaning Jadi artinya Must dengan have to itu Arti Arti katanya Sama Arti katanya Tetapi Penggunaannya Berdena Ya Artinya Apa tadi Harus Ya Jadi Mas itu harus Tap itu juga harus Terus Disini Must Is often used With written rule Nah Baru jelas ya Mas Sering digunakan Untuk Peraturan Tertulis Ya Jadi peraturan tertulis Itu apa maksudnya Sudah Peraturan sekolah Peraturan sekolah Itu kan tertulis Kan Nah tapi ketika Peraturan yang Di omongin Nah Pakainya Have to Sama aja sih Sama maksudnya Jadi Ini Kalau visitor Must Washer have Ini ada tertulis Ini tertulis nih Ya Ya Nah Kalau have to Omongan Ya Have to Omongan Kalau must Tulisan Ya Berarti ada dua ya Sudah ada dua kesimpulannya Itu ya Ada dua Pemahamannya Ya Berarti harusnya Harus cepat itu Lebih nangkap lagi Oh Kalau have to Omongin Nah Misalnya Ser Berarti Berarti Misalnya Peraturannya Student Siswa Harus memakai seragam Ser bilang Ser bilang Terkali ya You have to wear uniform Kenapa Ser Kok Saya harus pakai seragam Memang peraturannya Kayak gitu Apa peraturannya Ser All students Must wear Jadi ser membacakan Peraturan Ya Lanjut Nah Ini contohnya nih ya All patients Must wash their hands Ya Ini tertulis ini Ya Tertulis Bukan diomongin Tetapi tertulis Ya Semua pasien Harus Mencuci tangan Ya Terus yang berikutnya Nah People 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 In authority Use mask When they are speaking For example Teachers Parents Etc Eh Tadi kalian catat tak Catat gak Helen tolong dicatat ya Nanti bagi sama Piraya Sekarang bagian nomor 2 Nomor 1 Tadi Mas Yang mana tadi Yang ini Yang mas Sekarang masih yang mas Ya Ya Masih yang mas Jadi yang mas Tepat Ngapak dik Ngapak dik Yang menyebut Yang menyebut Yang menyebut Yang menyebut Yang menyebut Bukan ya Bukan Ayah tadi catatannya nomor satu apa satu peraturan tadi ya ya itu peraturan nomor dua kewajiban nomor dua tadi kan kewajiban yang oh iya ya berarti nomor satu oh iya berarti ini nomor dua nomor dua tapi yang mas ya nomor dua mas nah dua mas itu tadi sudah segelasin ya pertama peraturan nah yang keduanya adalah people in authority people in authority maksudnya orang yang berkuasa jadi orang yang berkuasa itu maksudnya apa ya pejabat presiden saya contoh aja presiden pemerintah saya lagi nih tira ya nggak jinggung tira di sini tentara ya ya kalau peraturan kalau tentara polisi ya kalau polisi itu dia ngomong dia pasti pakai pas ya kalau kalau di sekolah siapa guru-guru japsak guru-guru kalau di rumah siapa dua abang kalau Helen yang kecil saya ada adik ya nggak saya nggak ada adik ya ya udah Helen terpaksa lah nyerah ya kamu ini kamu 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 nggak boleh gini kamu nggak boleh gini tira juga kan tira masih ada adik ya ya berarti adik tira lah tira masih bisa bilang pakai ngomong pakai mas ya sama adik kamu 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 harus ini kamu harus ini kamu harus ini jadi artinya apa yang kedua itu adalah eh gimana ya eh gini aja biar gampangnya jadi Helen aja nulis kap katanya itu bagaimana bagusnya bagusnya jadi intinya begini orang yang memiliki kekuasaan yang memiliki kekuasaan kalau di kelas guru Oh ya kalau di rumah orang tua kalau di jalan polisi ya itu mereka orang-orang yang berkuasa orang yang berkuasa orang yang berkuasa aja lah ya berkuasa contoh guru gitu ya orang yang berkuasa titik dua guru jadi mereka menggunakan mas tuh menggunakan mas lo dia kalau dia ngomong bisa ngomong bisa ngomong bisa ngomong bisa ngomong bisa ngomong bisa ngomongnya pakai mas bukan pakai head to ya tapi apa artinya wajib wajib pakai 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 untuk orang yang berkuasa contoh guru presiden orang tua orang berkuasa ya coba nih ya ini ada contohnya you must switch off your mobile phone sekitar kira-kira yang ngomong siapa ya kamu wajib memandangkan orang tua orang tua oke itu lagi ayo siapa lagi selain orang tua burung you must ngerjain homework ya must do your work oke ya paham ya udah dua sudah dua ya penggunaan mas satu peraturan satu pengguna orang yang berkuasa oke mereka biasanya selalu ya use mas jadi orang yang berkuasa akan menggunakan mas we use have to kita menggunakan have to ketika mengatakan what is necessary ini tadi pokoknya kebalikan yang tadi lah ya ketika bukan orang yang berkuasa jadi yang menerima kalau kita menerima misalnya mama mama nyuruh ya orang tua kalian nyuruh eh kira kalian harus belajar you must study now kita yang ngomong ya oke i have to study ya i have to go to bed now good night gitu kan gitu must not and don't have to have very different meaning nah ini kuncinya disini ya ini kuncinya nih must not and don't have to have very different meaning nah ini kuncinya disini ya ini kuncinya nih sudah sama Helen harusnya sudah tahu ya must not sangat berbeda artinya dengan don't have to ya kalau must not berarti terlarang ya kalau don't have to artinya tidak harus perlu ya terlarang eh ya terlarang eh ya terlarang mas not terlarang don't have to tidak perlu tidak perlu tidak perlu ya nggak apa-apa perlu nggak saya makan ini perlu kalau dimakan juga makan nggak apa-apa tadi makan juga nggak apa-apa artinya nggak ada resiko lah ya resikonya nggak berat ya bukannya nggak berat tapi nggak terlalu berbahaya oke next lanjut itu yang tadi udah dicatatkan Helen ya kalau nggak dicatat lupa banyak ilmu user itu yang mau diomong itu banyak tapi kalau nggak dicatat lupa dia nah dicatat ya ini contohnya must not ya artinya something is not allowed maksudnya sesuatu yang dilarang ya sesuatu yang tidak diperbolehkan it is important not to do something ini penting ya untuk tidak melakukannya kenapa ketika dilakukan ada hukumannya ada sanksi ini contoh student must not talk in the exam room siswa dilarang berbicara di ruang ujian ya kalau tidak bicara kalau kita bicara ya ketahuan nah diusir boleh ikut ujian nih you mustn't smoke here kamu dilarang merokok disini atau terlarang merokok disini kalau ketahuan jarang jendak jendak jarang nah don't have to mean something unnecessary nah kalau don't have to malah artinya sesuatu yang nggak penting perlu lah misalnya hari minggu nih ya misalnya ada acara hari minggu ya atau hari haktul lah ada x-school misalnya kan lalu kamu nanya sir atau guru ya sir eee eee shall apa shall I wear uniform must ya must I wear uniform wajibkah atau haruskah saya pakai pakaian seragam dijawab sama guru teachers sorry you don't have to wear uniform kamu tidak Tidak perlu pakai baju seragam Artinya apa? Ya enggak wajib Pakaian bebas juga boleh Nanti enggak ada sanksinya Beda ya artinya Enggak ngerti kan bedanya ya Don't have to dengan mazen tadi Kalau mazen itu kalau kita ketiakan Kita dapat sanksinya Kalau yang don't have to ya enggak ada apa-apa Ada pengaruhnya Oke Nah ini ya memang agak susah Bahasa Inggris itu Bukannya susah Mengajarkan satu itu Bukan bisa anggap bisa cepat Ini contoh berikutnya He doesn't have to work Because he is rich Dia tidak perlu bekerja Dia kaya Dia kaya Dia enggak perlu bekerja Dia kaya Tidak wajib ya Terus sekarang yang can lagi Can Can artinya sesuatu yang Banyak hari Ken Ini can Beda lagi Ini bukan have to dan don't have to tadi Ini beda lagi topiknya Jadi catatan Apa? Jadi catatan Ken itu apa? Apa? Means Ini Kita Bukan sir Kita Belajarnya sampai 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 sama Have to Atau sampai can Semua lah Semua Oke Ken tadi artinya apa sir? Kan kita terakhir Kan masih ada pembelajaran Ya Begudapan si belajar Begudapannya lagi belajar ya Jadi lanjut terus ini Ya Ken artinya apa? Ken itu bisa Bisa Ya kalau artinya bisa Cuman kalau disini Pengertiannya Sesuatu yang diizinkan Ya dibolehkan Sesuatu yang dibolehkan Sesuatu yang diizinkan Ya diizinkan atau dibolehkan Misalnya You can take An hour lunch break Kalian boleh Istirahat makan siang Selama satu jam Ya You can borrow Up to five books From library Kalian boleh Kalian dapat Meminjam Sampai lima buah buku Di Dari perpustakaan Perpustakaan Ini yang boleh Oke Nah ketika Pakai canon Kalau canon Artinya Boleh Bukan terlarang Sir Ya Saya keluar dulu ya Oke Nanti sering ya Kalau saya Gak gerti loh sir Disini berisik pak Gatuh Musik Oh yaudah Nanti kabar Pak Pira Tengok videonya aja ya Oke Oke sir Sir nanti baca artikel ya Udah liat belum Artikel Iya Udah liat belum Dimana Di Google Artikelnya Saya kirimin ya Oke Coba sir liat Storynya Bu Novi deh Ada muka sir tau Di Google Liat deh Oke Iya beneran Ya udah Dada Dada Halo Terima kasih ya Oke Sampai kom Salah Nih sedikit lagi ya Helen ya Jadi Kalau Ken Tadi udah Ken ya Ken Sama dengan Mazen Kalau Ken Sama dengan Ken berarti Tidak bisa Tidak diizinkan ya Yang mana Ken Iya Can not Can not Not possible Not possible Tidak mungkin Berarti Artinya Tidak mungkin Kalau Tidak mungkin ya Tidak mungkin ya Kalau kita ketiakan Ada resikonya Helen Ya Ada Ada sanksi Jadi Can not itu sama dengan Mazen Ya Sama dengan Mazen Pengertiannya Terlarang Terlarang Ya pengertiannya terlarang Ya Karena sama dengan Mazen Oke Ya Itu contohnya Jadi ketika ada yang bilang You cannot smoke here Berarti ya Terlarang Jangan merokok Merokok malah kena Sanksi Oke Oke D Contohnya Helen ya You cannot smoke here Berarti Kalau ketahuan Merokok Ya Dan Cumanya Bakers Can relax For a minute Jadi Orang bang Tidak Boleh Santai Tidak Tidak bisa Santai Mereka Santai Mereka mati Bangnya Bisa begini Iya Loh Duit orang Loh Helen Salah Ngincunduin orang Rasai Salah Ngincunduin orang Mencoba Oke Oke Helen Sampai di situ ada pertanyaan Tidak ada Ini contoh Ini yang ini ya Yang bagian ini Ini cara menulisinya ya Cara menulisnya Ini I, U, I, D Berarti pakai H2 Negatifnya H2 Kalau yang H2 Jadi Kalau ini Negatif Kalau yang ini Negatif They don't have Kalau ini He doesn't have to Jadi yang harus Helen Perhatikan Penggunaan ini ya Kalau ini kan She has to live Kita pakai has nih Yang positif Ya Nah Kadang kalimat negatifnya Dia berubah Has to Berubah ke Have to Ya Inter Kalimat tanyanya Juga berubah lagi Ya Does Have to Jadi Yang has to Hanya pada kalimat Positive Ya Sementara pada kalimat Negatif Dan kalimat Hanya Dia berubah Menjadi Have to Ya Nah Sementara untuk I, U, D, U Ada perubahan Ya Sama Have to Semua Ya Have to Semua Terus Kalau yang Mas Ini mas Kalau mas Tambahkan Ini aja Semua sama Ada perubah Ya Begitu juga Dengan Jadi yang harus Helen Simpan Di dalam kepala Yang ini ya Yang harus diingat Selalu yang ini Ya Ini arti apa nih Helen Ya Helen apa itu Maksudnya harus ingat Harus disimpan Di dalam kepala Ya Perubahannya ini Harus disimpan Ini kan Ada yang berubah Sama aja Ya Positif ini Negatifnya Tambah tinggal Tambah 0 aja Kalau ini Positif yang Can juga Can Positif Negatifnya Tinggal Tambah 0 aja Ya Oke coba Sekarang kita Dengarkan Gimana Pengucapan Ya Pengucapan Track 2.6 We have to work hard She has to leave early today They don't have to play He doesn't have to work Do nurses have to have a degree? Yes, they do No, they don't Does he have to wear a uniform? Yes, he does No, he doesn't Track 2.7 You must arrive on time Teachers mustn't be late Track 2.8 You can leave work early today The children can't go outside alone Can I smoke here? Yes, you can No, you can't Yes, you can Kayak gitu ya Ayah Ayah Oh Eh, Helen Oh, wow Oh, wow Tak ada Oh, wow Hello, Helen Buang apa? Atau peksil jajan apa? Jajan lagi. Ada duitnya. Ada-ada. Jadi ayah kasih. Ya, ayah lagi ngacung. 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 Atau pekas. Ya, ayah lagi ngacung. Kayak! Kayak lagi ngacung. Hal! Mata walau. Atau pekas lagi ngacung. Atau pekas lagi ngacung. Oke Itulah punya anak kecil Kita kembali Ke halaman Oke ya Sampai situ waktunya Udah tinggal 7 menit pula Gak apa-apa Masih cepat menjawab Pertanyaan yang tadi Sekarang kita coba jawab ya Tugasnya Nah ini tugasnya Kalau disini mah udah gampang Coba Ellen jawab Yang A This is not Necessary Yang mana kelimatnya Oh bentar Tinggal A Ini tinggal 123 Tiga aja tulis Oh Tunggu Oh ini Oh Have to Tulis nomornya Nomornya Ellen tulis nomornya disini Sudah tulis di buku gitu sir Ya tulis aja Oh oke Bentar sir Oke Jadi jawab di buku aja ya Ellen ya Oke sir gak akan tulis jawabannya disini Karena Pira belum mengerjai Kira-kira ngerjain juga nanti di rumah Oke yang ini This is not necessary Gak harus Yang mana Dua Nomor Dua Bagus Nomor yang B Tiga This is not a lot around Very good Satu Satu Bagus Oke kita jawab Cuma cek jawabannya Bentar ya Ya don't have to Can't have to Betul ya Dua Berarti dua Dua Tiga Satu ya Dua tiga Jawabannya Berarti udah paham Oke kebawah Gak ada lagi Oh ada satu lagi nih Yang B Masih sempat nih In written English Jadi di Yang tertulis Kita menggunakan titik-titik Untuk mengatakan sesuatu yang penting Ya bapak Pake apa Mengatakan sesuatu Yang ini Oh Have to Mengatakan Dirtulis Yang ditulis Tertulis Yang tertulis 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 Kalau tertulis Mas Ya Kita tertulis mas Kita Ini Menggunakan titik-titik Untuk mengatakan sesuatu yang Tidak dituliskan Atau tidak Tertulis Tidak ditulis Tertulis Tertulis Not A lot Not possible Tidak mungkin One note Ya sir Apa itu Saya ngomong catatannya Eh must note Ya ampun No Boleh Mas dan boleh Dan cannot juga boleh ya Can Boleh dua-duanya Oke Suasai itu Ini lain lagi COVID-nya Bajarannya beda Oke Oke Thank you Ya Bye-bye Tolong ya nanti Foto pagi di grup ya Jawabannya Ya boleh Catatannya boleh Catatan Helen Dan fotoin Pagi di grup ya Nanti terser video ini di grup Oke Thank you very much And See you next week Ya See you next week Terima kasih.